Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok spesifikasi ya Salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Kia Picanto 1,2 SE Matic tahun 2012 Nah ini tampilannya sekilas dari kiri, depan, serta bagian kanan Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa saja yang ada di mobil Kia Picanto ini Nah untuk lampunya dia kristal reflektor ya, disini ada lampu besar, lampu dim Di bagian bawahnya dia ada lampu kecil, nah di bagian sini ada lampu sen Nah untuk bagian di bampernya sudah dilengkapi dengan fog lamp, kristal reflektor juga Nah ini grillnya, ada lambang kianya, terus di bagian bawah juga ada kisi-kisi buat menambah peninginan pada mesin Nah di bagian sini kita periksa juga lampu sama kristal reflektor Ini lampu besar, lampu dim, ada lampu kecilnya di bagian bawah, disini ada lampu sen Nah untuk di bagian bawahnya sini, ini fog lamp ya, jadi fog lamp, kristal reflektor juga Nah untuk bagas, eh bagas, kap mesin, nah ini kap mesin untuk semprotan air wipernya dia di bagian sini Bagian sini, terus abis itu wiper depan ada dua ya Oke, sekarang kita ke bagian fender samping Nah untuk fender samping polos, di bawah fender ini ada ban, nah jadi bannya ini juga masih tebal, mungkin ada sekitar 80% juga masih Nah untuk velgnya dia, warnanya warna silver, bautnya ada empat, nah sudah dilengkapi dengan rem cakram di bagian depan Nah untuk ukuran bannya sendiri, ini dia di, mana nih ya, 17565R14 Seperti itu, nah oke Nah bagian bodi samping, dia polos Terus abis itu spion sudah ada sennya, sewarna dengan bodi elektrik tapi belum retrack Nah di bagian atas ini ada tambahan talang air Nah untuk buka pintunya sendiri, ini dia modelnya model tarik ya, sewarna dengan bodi Nah untuk, untuk ini kuncinya sendiri, dia terpisah dengan remote, nah ini masih remote bawaan kianya, sekarang kita periksa saja mobilnya Nah kita buka, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam ya, oke Nah untuk interior, dominasi warna hitam Nah ini, apa namanya, door trimnya, sekarang kita periksa saja apa saja yang ada di sini Nah ini ada handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu, nah di sini ada tombol pengaturan elektrik mirrernya Nah di bagian sini ada buat tombol central lock, buat lock unlock power window di keempat pintunya Nah di sini ada tombol power window di keempat pintunya Nah di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka Nah ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu Nah di sini juga ada sealer ya, pada bagian pintu Jadi sealer kita periksa, kita pastikan kondisinya masih oke Kenapa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan Dia ada permainan warna-warna silver ya di sini Oke, nah kita satu persatu nanti akan kita lihat di bagian dashboard Nah sekarang kita mulai saja dari bagian jok depannya Jadi jok depan dia ada dua terpisah antara supir dan penumpang Ada dua sendaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya Terus AC, EAC, seatbelt 3 titik ya Seatbelt 3 titik, nah di sini ada pengaturan reclining buat jok supir Nah dia bahannya bahan fabric ya, dan ada kombinasi motif yang membuat kesan keren ya Sporty, nah terus habis itu di bagian sini ada buat maju mundurin jok bagian supir Nah terus di bagian bawah dashboard juga perlu kita periksa Pastikan bahwa aman tidak ada bekas-bekas karat Terus di sini ada pedal rem serta pedal gas Nah di sini ada buat buka kap mesin depan Nah di sini ada tempat buat ini, apa namanya nih, sekring Nah di sini ada buat buka ini, apa namanya tuh, pengisian bensin Nah di bagian bawah jok juga perlu kita periksa, ini agak gelap nih Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian bawah ya Itu memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah sekarang kita masuk, kita lihat saja apa saja yang ada di dashboard Nah di sini ada kisi-kisi AC, ini juga kisi-kisi AC juga nih Nah terus kita ke bagian sini, nah ini colokan kunci Sekarang kita colok dulu kuncinya Terus kita ke bagian speedometer, nah sekarang kita coba nyalakan Nah ini posisi on, sekarang kita posisi start ya Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa, kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi Di akinya sudah swak atau dinamo starternya ya yang bermasalah jadi perlu diservis Nah di bagian sini ada indikator RPM, nah ini pintu posisi kebuka dia nyala Nah di sini ada indikator kecepatan mobil dalam kilometer per jam Di sini ada jam digital, di sini ada tripnya, bisa trip up, trip B Nah P-nya ini posisi parkir ya, giginya, di sini ada odo ya kilometer Jadi kilometer mobil ini di Rp54.000, nah di bagian sini ada indikator buat bensin Nah di sini ada apabila rem tangan kondisinya masih on Nah di sini ada pengaturannya buat trip ya sama reset Nah terus sekarang kita lanjut ke bagian sini Nah di sini ada handle buat pengaturan lampu ya Nah jadi lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp, nah ini lampu sen kiri dan kanan serta lampu dim Nah di bagian sini ada pengaturan buat ini Wiper depan belakang serta air wiper depan belakang Nah terus kita ke bagian setir, nah di bagian setir ini dia kulit jeluk Jeluk, jeluknya sorry maaf Masih aman, cuma di sini ada pudar-pudar saja ini karena pemakaian Di sini dikit ada pudar ini karena pemakaian Tapi secara keseluruhan, kondisi setir juga masih oke Di sini ada lambang kia, di sini juga ada warna silver ya Sebagai kombinasi warna hitamnya Nah terus habis itu di bagian sini ada gantungan servis terakhirnya Jadi dia servis berikutnya Rp58.000 nanti Nah di bagian tengah, kita mulai ke tengah dulu Nah di sini ada tombol buat lampu hazard Nah audio dia masih single din, pioneer Kayaknya ini bawaan originalnya ya Jadi bisa CD MP3, radio FM, AM Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka Nah kalau mau di upgrade pun juga bisa Kita pasang LCD TV atau sekarang udah jamannya Android juga bisa ya Kita upgrade Nah di sini ada kisi-kisi AC Di bagian bawah lagi ada pengaturan AC Nah dia ada suhu AC Terus ya bisa diputar ya untuk pengaturan suhu AC Di sini buat pengaturan ventilasi dalam, luar dan dalam Nah ini buat ada kecepatan, pengaturan kecepatan AC sampai 4 kecepatan Nah di sini ada arah semburan angin AC Di sini buat nyala matikan AC Jadi tinggal anginnya saja nih Jika kita pencet tombol ini lampunya mati Nah di sini ada defogger bagian belakang Nah di bagian bawah sini ada ini Power outlet ya 12 volt Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka Di sini ada cup holder Serta di sini tuas metiknya ya Jadi ini tuas metiknya Terus kita lanjut ke bagian sini Nah di sini ada tempat penyimpanan kecil nih Sama di sini handle rem tangan Nah di sini ada cup holder Untuk bagian belakang ya Terus habis itu di bagian sini ada kunci seatbelt Nah jadi di kunci seatbelt ini juga bisa kita lihat Jika ada karat atau sisa lumpur Sebaiknya kendindarin karena ada indikasi mobil terkena banjir Nah terus kita ke bagian sini ada kisi-kisi AC Ini juga ini oh ini buat ini ya Di sini juga kisi-kisi AC Di sini ada ini apa Warna silver Di sini laci penyimpanan tertutup Oke nah di bagian sini ada Ini cup holder tempat penyimpanan terbuka Ini jika kita mau tarik atau dorong pintu Nah di sini buat tuas power window Di sini ada handle buat buka pintu Di sini ada buat lock unlock pintu Nah kita ke bagian atas Nah di bagian sini ada handle Jika kita mau pegangan tangan Nah di sini ada sun visor belum ada cermin Nah di sini ada lampu baca Di sini ada spion tengah Yang sudah bisa diatur level kesilawannya secara manual Nah di sini sun visor supir juga belum ada Belum ada cerminnya Oke Nah bagian depan sudah kita periksa nih Sekarang kita buka saja nih untuk jendelanya bagian depan Nah sekarang kita ke bagian belakang ya Bagian belakang Nah Bagian belakang Sekarang kita buka Kita periksa Nah di sini door trim Nah di bagian door trim sini ada buat handle buka pintu Lock unlock pintu Tuas power window Di sini pegangan tangan untuk tarik atau dorong pintu Nah di bagian sini ada kisi-kisi speaker Nah chair lock sudah dilengkapin Nah pengoperasiannya bisa dengan anak kunci Nah di sini sealer pintu juga perlu kita periksa Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Nah ini tampilan jok untuk belakangnya ya Nah jadi jok bagian belakang ini bisa duduk 3 penumpang Ada 2 senderian kepala yang bisa diatur level ketinggiannya Nah terus di bagian sini bisa buat tempat naruh barang ya Juga di bagian belakang Nah di sini ada seatbelt 3 titik ada 2 Serta 2 titiknya ada 1 Nah pelipatan bangku ini dia 40% 60% ya ke belakang Untuk menambah space di bagasi Nah di bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker Ada handle tangan Ada tuas power window Di sini buat handle buka pintu Di sini buat lock unlock pintu Nah di bagian atas ini ada Pegangan tangan juga ada gantungannya Terus di sini ada tempat penyimpanan Nah ini tadi sudah ya cup holder cuma satu di belakang Nah di bagian sudah Itu saja kayaknya untuk bagian tengah Bagian tengah ini aja Sekarang kita lanjut ke bagian belakang Nah untuk Ban dia ini sekitar 50% ya Ukuran ban sama depan dan belakang Velg juga sama Bagian belakang dia remnya masih tromol Nah abis itu kita sekarang ke bagian belakang ya Nah di sini ada Antena 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 di bagian atas belakang Tengah di sini ada lampu rem Nah kaca sudah dilengkapi dengan defogger dan ada wiper belakang Nah lampunya kristal reflektor Nah di sini ada lampu senja serta lampu rem Di sini ada lampu sen Di bagian bawah ada lampu mundur Kristal reflektor juga sama mata kucing Nah di bagian sini juga Ini Kristal reflektor Ini lampu sen Lampu senja Lampu rem Di sini ada lampu mundur Serta di sini ada mata kucing Belum dilengkapi dengan sensor parkir ya Oke Sekarang kita periksa ke bagian ini nih Kita buka dulu nih Nah di bagian pintu juga Di sini ada sealer Jadi sealer kita cek kondisinya juga masih oke atau tidak Terus habis itu di bagian Apa namanya tuh Tulangan-tulangan pintu juga kita periksa Kondisinya masih oke atau tidak Nah di sini ada Buat ini tadi ya penghalang Apabila kita naruh barang di bagasi tidak kelihatan Nah di sini ada lampu bagasi Nah terus habis itu di bagian sini ada bagasinya Serta di bagian bawah ini ada Ban cadangan Dan dia ukurannya temporary ya sementara Ada toolkitnya juga ada Berikut dengan dongkraknya juga ada Nah di bagian sini juga bisa kita lihat nih Apabila ada karat Berarti ada indikasi mobil terkena banjir Dan juga apabila ada reparasi atau perbaikan Berarti ada indikasi mobil tabrak belakang Oke Sekarang kita tutup bagasinya Kita lanjut Pengisian bensin ada di sebelah kiri ya Nah ini Ngiri nah untuk ban Bannya ini dia Oh di sini malah masih tebal Mungkin sekitar 60-70% masih ada Nah terus di bagian sini Ada Door trim ya Kondisi door trim masih oke Cahat lock Pengoperasiannya dengan kunci Nah sealer pintu juga kita periksa kondisinya Nah sekarang kita lanjut ke bagian depan Nah bagian depan ini Door trim Kondisi juga masih oke Sealer pintu juga kita periksa Kondisi juga masih oke Nah ini bagian depan Dashboard Nah sekarang kita ke bagian terakhir Kita ke bagian mesin Nah ini spion Dia suarna bodi Sudah ada Lampu sennya Serta dia elektrik Tapi belum di track Nah ini ban juga masih tebal Di 80% juga masih ada ya Oke Nah sekarang kita lanjut Kita periksa ke bagian mesin Nah buat buka kap mesin Ini dia disini Disini ada Kita dorong ke kiri Nah Kia Piccato ini Mengusung mesin 1200 CC Empat silinder Dengan penggerak roda depan Nah apa saja yang ada di mesin Kita bisa lihat Mulai dari atas Nah bagian atas Disini kap mesin Juga perlu kita periksa sealernya ya Untuk memastikan mobil aman Kap mesinnya Tidak bekas reparasi Atau perbaikan Terus di bagian dalam sini Ini juga kita periksa Pastikan bahwa tidak ada reparasi Atau perbaikan Di bagian dalam kap mesin Nah ini ada Besi Jadi untuk menahan kap mesin ya Oke Sekarang kita ke bagian depan Nah disini juga perlu kita periksa nih Pastikan bahwa tidak ada reparasi Atau perbaikan nih Di bagian sini Di sini juga sasis-sasisnya Sama bagian samping Nah Kita periksa apa saja Nah disini ada radiator ya Di bagian depan disini Nah disini ada Buat pengisian radiator coolant Nah disini Buat memeriksa Olimatic ya Nah disini ada Cadangan radiator coolant Nah ini tipuknya Nah disini ada Buat Memeriksa level Oli Mesin Nah kita kesini Nah disini ada Aki Ya akinya maintenance free Dan juga masih biru ya Masih bagus Nah disini Bagian mesin Disini ada filter udara ya Ada filter udara Nah disini ada Ini Buat pengisian Oli Mesin Disini buat pengisian Ini Rayon AC Nah di bagian sini Ada buat pengisian Air Wiper Nah di bagian sini Ada buat pengisian Minyak remnya Oke Nah Terus Di bagian bawah sini Ada kotak screen Bagian bawah Oke Mungkin Itu saja Bagian mesin Sudah kita lihat Secara keseluruhan Nah Bagi yang berminat Terhadap Kia Picanto ini ya Tipenya 1,2 SE Matic Tahun 2012 Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi Serta harga Tercantum lengkap Di keterangan video ini Nah pembeliannya Bisa dengan cash Bisa kredit bisa Atau tekan tambah bisa Ada rekanan kami Juga bisa melayani Kredit dengan sistem syariah Serta jangan lupa juga Jika kita membeli Mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil Serta rasa berkendaranya Mulai dari Performa mesin Kaki-kakinya Masih oke atau tidak Terus habis itu Power steeringnya Pengeremannya Maticnya Masih responsif atau tidak Masih halus atau tidak Perpindahannya Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Nah Zalmotor sendiri Terletak disini Pas di hook ya Hook letak kami Ada di Bekasi Di pusat otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Nah ini gerbang utama Menuju Zalmotor juga mudah Dari gerbang utama Tinggal lurus Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Nah Zalmotor Pas ya disini Area parkir juga luas Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive mobil Nah oke Mungkin sekian Video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan tombol jempol ya Jangan lupa Subscribe di Zalmotor channel Klik juga lonceng notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info Video terbaru Serta stock stock terbaru kami Nah jangan lupa juga follow di sosmed kami ya Facebook Instagram TikTok Twitter Zalmotor channel Nah serta di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai Stock yang tersedia Terus abis itu Playlist mengenai beberapa Video Mobil-mobil Kia yang lain Serta playlist mengenai beberapa Video tips dalam mencari Mobil bekas Atau second Oke terima kasih Semoga Video ini bermanfaat Jangan lupa Komentarnya Serta Di share atau bagikan Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi